Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adj Channel Alhamdulillah hari ini Abin kembali melakukan pemupukan Melon Kinasi F1 dari Tunas Agro Oke Sahabat Tani, untuk kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan semi organik Masih semi organik Sahabat Tani, yaitu dari Jakaba dan juga NPK Dan ada pendatang baru Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani, sebelumnya kita haluskan dulu ini gula merahnya bersama air 10 liter Oke Sahabat Tani, setelah gulanya kita haluskan bersama air 10 liter Kita masukkan Jakaba, Sahabat Tani ya Jakaba ini 1 gelas, ini bagus untuk melakukan pemupukan pada tanaman, Sahabat Tani ya Jakaba ini selain menyeburkan juga bisa mencegah layu pusarium Untuk teman-teman yang belum punya Jakaba, silahkan koleksi Jakaba Karena fungsinya sangat bagus sekali Jakaba ini bisa dicampur dengan pupuk kimia, Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani, kita hancurkan dulu ini Jakabanya, Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani, seperti yang admin bilang tadi, kita ada pendatang baru yaitu KCL, Sahabat Tani ya Satu Dua Tiga Ya, pendatang barunya ini, Sahabat Tani ya Pupuk KCL, pengganti MKP Oke Sahabat Tani, seperti biasa, kita akan menggunakan NPK-16 Kali ini kita akan menggunakan 7 sendok, Sahabat Tani ya Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya, Sahabat Tani, kali ini kita akan menggunakan 7 sendok, karena sebelumnya kita sudah menggunakan 6 sendok NPK mutiara per 10 liter air Oke Sahabat Tani, ini sekedar masukan saja, ini solusi bagi teman-teman yang masih meragukan Jakaba dicampur dengan pupuk kimia, apakah boleh? Jawabannya boleh Ini admin sengaja sajikan ke teman-teman semua untuk melakukan pupuk-pupukan semi-organik dengan Jakaba, KCL, dan NPK-16, supaya teman-teman juga mengetahui bahwa Jakaba dicampur dengan pupuk kimia tetap oke, Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani, untuk perkembangan melon sekarang seperti ini, buahnya sudah lumayan agak besar sih ya, ini banyak juga masih yang kecil-kecil seperti ini, belum admin gantung juga, karena masih tahap pemilihan sahabat Tani ya, belum begitu diseleksi yang mana yang akan kita mengetahui. Kita rawat, tapi yang pasti dari masing-masing seluruh air ini dan batang utama kita buahkan 3, Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani, seperti biasa kita akan kocorkan 200 ml, Sahabat Tani ya, atau 11 per lubang tanam dari racikan pupuk ini, 10 liter, Sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! 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 juga tomat sahabatannya karena melonnya cuma 20 lubang tanam maka sisanya ini kita akan kocokkan juga pada tanaman tomat Alhamdulillah tanaman tomatnya juga sudah masuk fase generatif sahabatannya sehingga cocok ya ini KCL NPK 16 dan Jakaba yang terbuat dari tomat dan buah timun waktu itu yang kita buat sahabatannya buah timun juga ada kacang panjang juga sahabatannya dan juga ada soleng sedikit waktu itu kita membuat pupuk Jakabannya dari buah tomat yang dari pasar itu sahabatannya sekarang sudah bisa kita aplikasikan untuk menyuburkan tanaman melon dan juga tanaman tomat sahabatannya ya selamat menikmati oke sahabat tani seperti ini sharing dari maman adj channel untuk hari ini di usia 25 hari setelah tanam alhamdulillah tanaman tomatnya juga sudah berbunga semua sahabat tani ya bahkan sudah mulai besar untuk buahnya terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh